Oke, di pertemuan yang ke-6 di cara pembuatan website berbasis jombla hari ini saya akan memberikan tutorial yaitu tentang editor pada jombla jadi nanti editornya akan kita ganti dengan jce, bagaimana caranya langsung aja kita akses naman website kita saya ketikan disini localhost kemarin belajar saya enter oke, kemarin kita sudah belajar tentang kategori dan artikel saya masuk aja langsung ke alaman administrator saya ketikan administrator kemudian saya login, usernya admin passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan saya pilih login oke, nah disini langsung aja kita masuk ke artikel ya, ke artikel nah kalau kita lihat misalnya saya satu contoh yang sudah pernah dibuat artikelnya yaitu tentang misalnya selamat datang di website sekolah Nusa Bangsa ya, kemarin saya sudah buatkan artikelnya sudah buatkan artikelnya selamat datang nah kalau kita lihat disini ada editor editornya ini bawaan daripada jombla ya kalau masalah ini tiny tiny ya tiny editor ya kita lihat cuma memang saya ada kendala pada saat memasukkan gambar ini jadi memasukkan gambar jadi kayak kurang ya menurut saya sih kurang gitu ya makanya saya butuh tambahan lagi yang namanya plugin editor ya jadi agak susah nyari source kodenya gitu ya kalau dengan jce lebih mudah nah nanti ini kita ganti editornya menggunakan jce bagaimana caranya saya close dulu kemudian saya pilih extension kemudian saya pilih manage ya nah disini kalau kita lihat di jombla itu disini ada jombla extension directory jadi kita bisa melakukan install jombla yang bisa di install secara online jadi ini gak apa-apa kita kita add aja ya add install from web jadi ngambil dari web developernya ya langsung aja klik dia akan melakukan install oke install sukses ya jadi nanti langsung ini install from web jadi disini sudah langsung online ya jadi usahakan buat teman-teman mempunyai koneksi internet ya untuk menginstall plugin jce nah disini saya akan ketikan aja langsung jce ya jce oke saya search saya cari oke nah disini ada editor jce ya disini jce ya ini sudah ketemu langsung aja kita klik nah kalau kita geser ke bawah disini ada langsung melakukan install ya jadi langsung aja saya klik install kemudian saya pilih install ya terus confirm dia langsung confirm jadi langsung saya pilih install kita tunggu untuk proses installnya nah ini installnya menggunakan koneksi internet jadi teman-teman kalau bisa pada saat install plugin jce nya harus mempunyai koneksi internet di rumah oke nah disini oke jce editor 2.8.12 jadi ini editor yang sudah terbaru ya oke berarti kita sudah menginstall jce editor nah selanjutnya kita akan merubah jce editor ini jadi belum bisa langsung dipakai baru selesai di install nah cara merubahnya ya disini di artikel ini cara merubahnya kalau kita lihat kita lihat dulu ya ini pada saat install belum langsung berubah ya belum jadi kita harus setting dulu caranya saya close caranya saya pilih system di kita masuk ke global configuration ya oke nah disini kalau kita lihat di site ya di site setting disini kita lihat ada default editor jadi disini editornya tadi tini mce ya yang bawaan dari jomblanya nah kita akan berubah dengan jce ya jadi kalau jce saya lebih lebih gampang untuk kerja pada saat nanti pembuatan artikel ya khususnya di memasukkan gambar ya jadi udah lebih enak pakai jce saya ya kemudian kalau sudah selesai saya langsung aja save and close oke sudah untuk mengeceknya saya pilih content kemudian saya pilih artikel kemudian tadi kita masuk aja kita editor yang selamat datang oke nah ini sudah berubah ya jadi ini editor daripada jce jadi menurut saya sudah lebih lebih enak ya ini juga kalau kita mau pakai misalnya kalau kita mau pakai editornya ya tinggal ini tampilnya editornya tapi kalau kita gak mau pakai misalnya berupa kode dilangsung seperti ini kode ya untuk menghatikan tinggal tekan tombolnya jadi lebih gampang khususnya untuk mengupload gambar itu lebih gampang juga lagi di editor jce ini jadi langsung aja nanti pilih upload dari komputer tinggal drag and drop aja udah bisa langsung ya jadi lebih lebih gampang lah untuk proses editing gambar ataupun text jadi saya biasa pakenya jce silahkan buat teman-teman nanti silahkan di install ya nah lebih mudah aja menggunakan jce ya nanti cara penggunaannya mungkin selanjutnya akan dibahas di materi selanjutnya selanjutnya saya akan melakukan jadi kita sudah selesai ya sudah selesai meng-install editor daripada jombla nah langsung selanjutnya saya akan mengatur konfigurasi standar daripada jombla jadi ini saya pilih ke control panel nah disini ada read me ya you have post installation ini kita perlu hilangkan aja jadi gak perlu jadi biar biar gak terlalu banyak di index di index daripada halaman adminnya ya misalnya read missus ya ya missus ini saya langsung aja ini ya ini gak perlu saya pilih hide all missus ya missus ya jadi saya hapus aja jadi nanti pada saat kita tampil di halaman adminnya dia cuma tampilnya seperti ini aja ya itu tadi kita sudah menginstal komponen daripada dan plugin daripada jce untuk editornya ya sampai sini tutorial yang diberikan mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like, comment, and subscribe untuk kelanjutan daripada pembuatan website berbasis jumlah ya nanti diusahakan ini memang tutorialnya ditargetkan sampai selesai sampai jadi website terima kasih